Hai ini busa dan lapisan yang sudah kita jahit ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan memberikan tutorial kembali teman-teman ya yaitu cara menjahit busa untuk lapisan siku ya baju PDL teman-teman sekarang kita siapkan ini kainnya ya teman-teman dan ini busanya kita tempelkan ya ini busa di bagian dalam ya teman-teman seperti ini selanjutnya kita jahit miring ya temen-temen supaya nanti membentuk kotak seperti eh apa namanya kotak miring ya teman-teman kita jahit tiga baris tiga baris setelah itu baru secara berlawanan ya jahitnya lagi saya nanti membentuk kotak teman-teman teman-teman seperti ini nah tiga baris tiga baris ya temen-temen nah selanjutnya setelah kita jahit miring ya kita tempelkan lapisan di bagian atasnya temen-temen dan bagian luarnya itu posisinya di dalam ya Nah itu kita jahit keliling seperti ini ya ini harus rata teman-teman cara menjahitnya supaya nanti membentuk lingkaran yang bagus ya untuk lapisannya setelah itu kita gunting bagian dalamnya ya temen-temen bagian atas kita balik seperti ini kita rapikan untuk kelilingnya ya Nah seperti ini ini temen-temen jadi sangat mudah sekali cara menjahit lapisannya ya jadi nggak perlu kita obras dan ini sudah membentuk lingkaran ya temen-temen nanti tinggal kita jahit keliling untuk ditempelkan di bajunya eh di tangannya ya Nah supaya lebih jelas ya teman-teman saya contohkan sekali lagi ya Nah ini bagian busa dan lapisannya kita balik kita jahit serong ya temen-temen tiga baris udah cukup ya untuk tiga baris juga nah seperti ini jahit serong nah sekarang eh secara berlawanan ya serongnya itu jahit serongnya secara berlawanan kita jahit serong secara berlawanan temen-temen seperti tadi ya tiga baris juga seperti ini Hai tiga kali jahitan baru kita tempelkan nah ini bagian luarnya ya temen-temen nanti kita tempelkan untuk lapisannya jadi bagian luar ini kita lapor posisi di bawah ya seperti ini dan selanjutnya kita jahit-jahit keliling ya harus tata ya temen-temen jahitnya seperti ini ini cara mudah untuk membuat lapisan di siku baju PDL ya setelah itu baru kita gunting dan kita balik seperti ini kita rapikan cara keliling ya teman-teman seperti ini jadi supaya rapi ya Nah ini udah jadi ya teman-teman hasilnya seperti itu cara menjahit lapisan siku ya pada baju PDL nah ini busa dan lapisan yang sudah kita jahit ya teman-teman demikianlah tutorial kali ini semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati